Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Webulas Game Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan tentang salah satu Primark di universe Warhammer 40G Yaitu Lion L. Jamsen Karena ada banyak banget bagian yang harus dibahas Webulas Game akan merangkum poin-poin penting tentang Primark Lion L. Jamsen Dan berbagai sumber yang tersedia Tapi sebelum itu kita perlu disclaimer terlebih dahulu Kalau pembahasan kita buat di video ini mungkin aja tidak tepat 100% atau akurat Agar tetapi kami bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi aktual dan akurat Jika kalian ngerasa ada informasi yang salah atau kurang tepat atau ketinggalan Jangan ragu untuk menyampaikan masukan dan koreksi kalian di kolom komentar Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel Webulas Game untuk konten-konten menarik selanjutnya Jika sudah, yuk langsung aja Pada tahun 846 di Millennium ke-30 Pasukan Imperium berhasil menemukan Primark Lion L. Jamsen di planet Kaliban Setelah Lion L. Jamsen bertemu dengan tergung pengintai dari Legion pertama Keadaan di Kaliban mulai berubah secara drastis Planet Kalibannya awalnya berdiri sendiri, kini telah bergabung sebagai bagian dari Imperium of Man Untuk menjambut kedatangan Emperor, armada Imperium yang lebih dulu sampai di Kaliban mulai menerapkan banyak perubahan Atas perintah dari Emperor, seberdaya Kaliban mulai dipanen dan dikelola oleh pihak Imperium Kutonten Kaliban mulai ditebangi dan lahannya dijadikan tambah Pemukiman warga mulai direlokasi serta didirikan berbagai pabrik produksi Tak hanya itu, berbagai jenis teknologi yang asing bagi para penduduk Kaliban juga mulai diperkenalkan kepada mereka Sementara itu, para kesatria di Kaliban juga dihadapkan dengan berbagai proses birokrasi yang kompleks Seakan-akan disapu oleh revolusi industri, budaya dan tradisi yang menjadi identitas bahasa Kaliban mulai tergerus Akan tetapi Primark Lion yang secara difaktu merupakan penguasa di planet Kaliban Selalu sekali tidak keberatan dengan perubahan besar tersebut Ketika Lion diberitahu tentang Imperium dan Emperor Ia merasa telah menemukan sebuah takdir yang jauh lebih besar daripada pembebasan Kaliban Menalukan galaksi dan menyatukan seluruh umat manusia Merupakan hal yang belum pernah terpikirkan oleh Sal Primark Selain itu, Lion juga sangat ingin bertemu dengan sosok Emperor Yang digadang-gadang sebagai pemimpin tertinggi umat manusia sekaligus pencipta dirinya Namun di sisi lain, tak semua kesatria di Kaliban menganggap kedatangan Imperium sebagai hal yang baik Bagi mereka Lion secara tak langsung telah menjual planet Kaliban kepada Imperium Karena hal itu ada beberapa kesatria yang merasa bahwa Kaliban kini sedang dijajah Dengan dali ingin membebaskan Kaliban, segelintir kesatria di Order malah berencana untuk melenyapkan Emperor ketika ia datang ke planet Kaliban Ketika hari kedatangan Emperor sudah tiba, Lion dan penduduk Kaliban pun menggelar upacara penyambutan Di antara hadirin yang berkumpul, terdapat beberapa kesatria yang berencana untuk menyerang Emperor Agar tetapi salah satu kesatria muda bernama Zahriel mengetahui tentang rencana para konspirator tersebut Sebelum dapat melancarkan aksinya, para konspirator dikejutkan dengan tindakan Zahriel yang tiba-tiba menyerang mereka Karena keributan itu, rencana untuk meledakkan diri di dekat Emperor akhirnya gagal dan diketahui oleh pengawal Emperor Setelah Space Marine yang berjaga berhasil mengamankan para konspirator Upacara penyambutan Emperor pun kembali dilanjutkan Ketika Emperor tiba, semua orang melihat sosok manusia raksasa dengan zira berwarna emas Jangankan melihat wujudnya, berada jauh saja dari Emperor sudah mampu membuat semua orang yang datang bertekuk lutut tanpa perlu disuruh Begitu melihat Emperor, Lion dapat merasakan bahwa Emperor memang benar-benar sosok yang menciptakan dirinya Atau bisa dibilang ayah dari Lion L. Johnson Karena hubungan batin antara Lion dan Emperor yang terasa sangat kuat Pertemuan antara Lion dan Emperor juga terbilang sangat singkat Emperor sama sekali tidak perlu menjelaskan tujuannya kepada Lion secara panjang lebar Begitupun sebaliknya, Lion tak perlu mendengarkan banyak penjelasan untuk menerima takdirnya Di akhir pertemuan tersebut, Lion berlutut di hadapan Emperor dan bersumpah setia kepada sang ayah Setelah pertemuan itu, Emperor menyerahkan Kumando Legion Space Marine pertama kepada Sun Primark Dengan resminya Lion sebagai pemimpin Legion pertama Ia pun melutuskan untuk menjadikan Kaliban sebagai salah satu planet rekrutmen utama bagi Legionnya Mendengar hal itu, banyak laki-laki remaja yang berbondong-bondong datang Untuk mengikuti tes kelayakan menjadi aspiran atau Charles Space Marine Dari sekian banyak remaja yang mengikuti tes kelayakan tersebut Hanya mereka memiliki fisik kuat serta pikiran bersih saja yang akan diterima sebagai aspiran Sementara itu, bagi para kesatria veteran Kaliban yang sudah terlalu tua untuk mengikuti proses augmentasi Fisik mereka akan tetap melewati proses augmentasi sebagian Walau tidak menjadi sepenuhnya sebagai seorang Space Marine Para kesatria veteran dari The Order dan berbagai faksi kesatria lainnya Akan tetap menjadi bagian dari Legion milik Lion Sebagai salah satu veteran dan bagian dari orang kepercayaan Lion Luther juga mengikuti proses augmentasi tersebut Akan tetapi, walau Lion sudah menunjuk Luther sebagai wakil pemimpin dari Legionnya Rasa iri dan dengki Luther tak kunjung reda Rasa benci kini mulai bersama-sama menjauh di dalam lubuk hati ayah asul sang Primark Bagi Luther, kehadiran dan pencapaian Lion di Kaliban saja sudah merangkut kehormatan besar bagi sang Luther Dan kini, Lion justru diberikan komando satu legend Space Marine Serta misi untuk menaklukkan galaksi Di sisi lain, Luther juga merasa inferior Karena ia tidak bisa menjadi seorang Space Marine sepenuhnya karena keterbatasan usia Sementara itu, para remaja yang dulunya merupakan bawahan di faksi kesatria Kaliban Malah akan menjadi Space Marine utuh yang jauh lebih kuat daripada dirinya Seakan-akan diantam bertubi-tubi Penyakit hati yang ada di dalam diri Luther Nantinya akan menjadi bencana besar bagi mereka semua Setelah proses perekrutan selesai Lion mengumpulkan semua elemen Legionnya yang sedang berada di Kaliban Lion pun menyampaikan pidato tentang takdir dan mimpi besar yang diberikan Emperor kepada mereka Dan pada momen ini juga Lion menyatakan bahwa Legionnya memerlukan nama Sebuah nama yang mampu membuat musuh mereka ketakutan ketika mendengarnya Maka dari itu, Lion menambahkan Legion miliknya dengan nama Dark Angels Legion Sebuah nama yang Lion kutip dari sepenggal mitos mengenai pahlawan kuno di Kaliban Di sisi lain, berbagai kecepatan Leon L. Janssen justru membuat dirinya diterima dengan mudah oleh mayoritas anggota Dark Angels Sebelum memegang komando penuh, Lion mengukur kemampuan para petinggi Dark Angels melalui upacara duel pedang Sebagai seorang Primark, Lion tentu mampu mengalahkan anak-anak Dark Angels-nya dalam duel tersebut Ketika mereka menyaksikan dan merasakan sendiri kemampuan Lion Semua Dark Angels yang mengadiri upacara tersebut selakin menghormati San Primark Begitu pun dengan Lion, rasa hormat terhadap anak-anaknya juga selakin erat setelah memuji kemampuan mereka Selain itu, Lion juga memutuskan untuk mengadopsi budaya Ordo-Ordo Kesatria di Kaliban ke dalam Legion miliknya Dengan meleburkan tradisi Legion pertama dengan tradisi Kesatria di Kaliban Terbentuklah struktur yang disebut sebagai Hexagrammatron atau Six Wings Sederangannya, perubahan yang dibawa oleh Lion ini membagi struktur Dark Angels menjadi enam bagian Ordo atau Wings Dengan spesialisasi mereka masing-masing Dengan bagian tersebut ialah Dead Wing, Raven Wing, Fire Wing, Dread Wing, Iron Wing, dan Storm Wing Sementara itu, berita tentang kehadiran San Primark juga menyebar ke berbagai elemen Legion pertama yang tersebar di berbagai penjuru galaksi Walau beberapa petinggi Legion pertama masih merasa skeptis dengan berita ditemukannya San Primark Hal ini justru membuat mereka selakin ingin membuktikan diri sebelum benar-benar bertemu dengan Lion Orang karena itu, mereka menanggapi berita tentang kehadiran Lion dengan respon yang variatif Sebagian data semen Legion pertama mulai menggandakan upaya perang mereka demi bertemu San Primark Ada juga data semen yang malah berencana untuk menunggu Lion datang kepada mereka dan menguji San Primark Sementara sebagian lain mulai perusaha untuk memisahkan diri dari armada ekspedisi agar dapat menemui Lion di Kaliban Walau memiliki respon yang berbeda-beda, semua elemen Legion pertama merasa kalau kehadiran Lion akan membawa mereka kepada kejayaan Layaknya Legion-Legion lain yang sudah dipertemukan dengan Primark mereka Sebelum dapat bergabung di dalam Great Crusade, Emperor membawa Lion untuk kembali ke Terra Di sana, Lion belajar tentang berbagai strategi perang dan taktik efektif yang dibutuhkan untuk menaklukkan berbagai planet Walau Lion memiliki pengalaman dalam bidang peperangan, tetapi pengetahuannya hanya sebatas apa yang ia lawan di Kaliban Sedangkan ada banyak spesies alien berakal maupun peradaban manusia lain yang belum pernah Lion hadapi Selama proses pelajaran ini, Lion sadar bahwa setiap eksistensi Great Beast di Kaliban hanyalah segelintir dari marah bahaya yang ada di galaksi ini Akan tetapi, naluri Lion yang memang sudah biasa berburu sedari ia masih kecil malah membuat tekad tempur Lion semakin kuat Dan dalam waktu singkat, Lion sudah menguasai semua aspek penting yang wajib ia ketahui sebelum menaklukkan galaksi Karena Lion berada di Terra, ia juga bertemu dengan beberapa saudara Primarknya yang ditemukan oleh Emperor sebelum dirinya Akan tetapi, pertemuan Lion dengan mereka justru banyak meninggalkan kesan buruk di antara kedua berlapian Sebagai Primark dari Legion pertama, Lion merupakan kakak bagi para Primark yang lain Banyak Primark yang menilai Lion sebagai sosok yang penguruh, pendiam, bahkan arogan Lion sama sekali tidak tertarik dengan nilai-nilai yang dipegang oleh saudaranya Ia tak tertarik dengan obsesi akan keindahan dan kesempurnaan yang dimiliki Fulgrim Ia juga tidak tertarik dengan sikap penuh dendam yang dimiliki Mortarien Maupun konsep penuh kehormatan yang dibawa oleh Sang Guinius Bagi Lion, tugas yang ia miliki hanya satu Yaitu menjadi pemburu penentang Emperor dan pemimpin Legionnya Maka dari itu Lion memilih untuk tidak menghiraukan karakter atau sifat dari saudara-saudaranya Dan lebih memilih untuk bekerja sendiri ketimbang bekerja sama dengan mereka Karena sikap Lion yang dingin dan penyendiri, banyak Primark yang kurang menyukainya Selain itu, sikap penuh percaya diri Lion akan kemampuan dirinya Justru diartikan sebagai histor arugansi oleh saudaranya Akan tetapi, sikap penuh percaya diri Lion tentu bukan sekedar omel kosong belaka Sebagai Primark pertama, Emperor menjadikan Lion L. Johnson sebagai template bagi saudara-saudaranya Oleh karena itu, Emperor memberikan berbagai macam kelebihan kepada Sang Primark Walau bukan petarung terbaik, Lion mampu mengimbangi gerakan cepat Pulugrim Atau serangan mematikan dari Liman Rasno pun Angron Walau bukan ahli strategi terbaik, Lion mampu mengimbangi strategi Robute, kecerdasan Maklus dan berbagai Primark lainnya Sederhananya, jika Primark lain memiliki spesialisasi dalam satu bidang tertentu Lion justru memiliki semua kemampuan tersebut walau tidak secakap saudara-saudaranya Maka dari itu, Lion mampu mengimbangi kelebihan mereka Tetapi belum tentu bisa melampaui kemampuan saudaranya Setelah beberapa waktu, Lion kembali ke Caliban untuk mempersiapkan armadanya Dengan persiapan yang sudah matang Armada Legion Dark Angels kini sudah siap untuk ikut serta dalam Great Crusade Sang Emperor Untuk mendukung Lion dan Legionnya Emperor menghadiahkan sebuah Gloriana Class Battleship kepada Lion Perlu digarisbawahi bahwa kapal tipe Gloriana yang diterima oleh Lion Merupakan kapal flagship pertama yang diproduksi untuk lini kelas tersebut Maka dari itu, pemberian Sang Emperor merupakan bentuk kepercayaannya kepada Sang Primark Meraftar Hormat, Lion dengan senang hati menerima kapal flagship pemberian Emperor Dan memberinya nama Invisible Reason Dengan ini, Invisible Reason resmi menjadi flagship armada mini Lion L. Jansen Permodalkan 20 ribu personil siap tempur yang terdiri dari Space Marine, Imperial Army, dan sekutu mekanikum dari planet Sana 2 Lion dan Dark Angels resmi menjadi bagian dari Great Crusade Sang Emperor Sembaring menaklukkan planet-planet untuk Imperium Lion juga berniat untuk mengumpulkan semua anak-anak Dark Angelsnya yang masih tersebar dan terpisah di bagai front yang berbeda Sekian penjelasan part kedua tentang Primark Lion L. Jansen Karena ada keterbatasan waktu luang tim Webulas Game dan panjangnya cerita mengenai Lion Tapi pembahasan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian Mohon maaf atas hal tersebut Jika ada informasi yang masih dirasa kurau tepat, jangan ragu untuk memberikan masukan kalian di kolom komentar Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, mohon klik like dan subscribe channel Webulas Game Karena hal itu dapat membantu kami membuat konten-konten menarik lainnya Akhirnya kita sampai jumpa di video Webulas Game selanjutnya Bye-bye